Memasuki musim hujan, warga kota Bandung yang berada di daerah rawan banjir seperti di daerah Pagarsi, Gede Bage dan Arca Manik mulai bersiap lakukan langkah antisipasi. Salah satunya dilakukan oleh Ferry Mardiansa, warga RT1 Pagarsi, Keluran Cibadak, kota Bandung. Selama 16 tahun tinggal di rumahnya, Ferry mengaku banjir yang terjadi 3 tahun terakhir merupakan yang terparah. Banjir bisa mencapai ketinggian 1 hingga 1,5 meter. Untuk mengurangi dampak banjir, Ferry membuat sekat penghalang di pintu rumahnya. Hal ini juga dilakukan oleh warga lainnya. Jadi nggak ada pilihan lain. Jadi kalau misalkan lewat pintu dam itu, udah aja. Pasrah warga. Harapan ya yang sebelah sana di Bojongloa bisa diperbesarlah untuk aliran sungannya. Kemungkinan solusinya itu? Iya. Kalau di sini sih, kalau diperbesar di sini, nggak pengaruh. Kalau di sana tetap kecil. Sementara itu, mengantisipasi dan mengurangi dampak banjir, pemerintah kota Bandung mengaku telah menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung, di antaranya kolam retensi. Salah satu kolam retensi yang diklaim telah siap digunakan ialah kolam retensi di Jalan Bima. Dengan luas 2.500 meter persegi dan kedalaman 3 meter, kolam ini diklaim mampu menampung 7.000 meter kubik air dan diharapkan bisa mengurangi debit air dari sungai Citepus yang menjadi salah satu sumber banjir di kota Bandung. Selain kolam retensi di Jalan Bima, ada dua kolam lain yang siap digunakan, yaitu kolam retensi Ranca Bolang, kolam retensi Sir Naraga. Selain itu, pemerintah kota Bandung juga menyiapkan sumur resah pendangkal atau drum pori dan sumur imbuhan dalam. Sebanyak 2.500 drum pori telah selesai dikerjakan, sementara dari sembilan rencana sumur imbuhan dalam, baru satu yang selesai dikerjakan. Kenapa kita sekarang fokus ke sumur imbuhan dalam? Karena khusus untuk gede bagai, kemarin masalah besarnya adalah di hilirnya itu sudah tidak mengalir di sapan itu. Jadi kalau kita perbesar badan airnya, ketika sampai gede bagai, mentok. Tidak bisa mengalir. Jadi kenapa kita harus dialirkan ke bawah? Yang kedua juga, kenapa ini diresapkan ke bawah? Karena itu lebih susten. Jadi sehingga musim kemarau, kita ada tersedia air tanah. Pada tahun 2020, pemerintah kota Bandung menganggarkan sebanyak 1,8 miliar rupiah untuk penanganan banjir di kota Bandung yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam bentuk pembuatan sumur imbuhan dalam. Franky Wijaya, Kavijati, Bandung, Jawa Barat.